Intro Halo sahabat Sirano Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa Walaupun jujur saya katakan gak banyak saya main Tapi hanya main dengan satu film saja sangat berkesan Siapa itu? Sahabat lama saya itu Christine Panjaitan Selamat datang di channel Sirano Kamu mungkin gak percaya Chris Channel aku ini orang bilang channel jadul Tapi mereka sangat support karena tamu saya adalah legenda-legenda dulu Ini salah satu orang minta Bang kita minta Christine Panjaitan dong ada dimana nih Waduh gue bilang boleh juga Nah jadi Chris anyway terima kasih Senang banget gue bisa mampir disini nih Gitu ya Senang banget Jadi kita udah hampir berapa tahun gak ketemu Itu film tahun 80 Film itu judulnya Detik-detik cinta menyentuh Tahun 81 Sutradaranya Ali Sahab Saya main sama Christine Tapi juga dengan Tanti Yosefa Dan Robi Sugara Jadi saya punya Kan apa film itu masuk nominasi loh Kamu? Best picture Best scenario Kemudian kayaknya Mbak Tanti masuk nominasi Cuma saya lupa apakah waktu itu menang atau tidak Nah ini saya tanya Pengalaman kamu bermain Kan boleh dibilang saya minta maaf Bukan berarti Kamu kan seorang penyanyi Kalau mungkin kalau mau ditanya Kamu mana yang mau lebih condong Pasti kamu jawab penyanyi Ya iyalah Waktu itu ceritanya di film Bagaimana itu? Siapa yang ngajak? Sebenernya nih gue juga Sekarang bilang ya Kenapa gue nekat masuk detik-detik cinta menyentuh Nah kenapa itu? Itu film-film sangat berbobot Berat, bermutu Semua bintangnya Bintang bertaburan bintang Yang bintang yang maha Maha apa ya? Maha dedengkot gitu Pada waktu itu Dan Christine Panjaitan pada waktu itu juga Wow! Ini penyanyi yang sangat populer Saya juga jujur Waktu pertama kali Saya dikasih tau Lawan main Christine Panjaitan Bingung saya Lu ketawa kali ya? Bukan Apa punya waktu Ya kan saya tau lah Penyanyi jaman dulu kan Show-nya itu Setiap Sabtu minggu Jumat Sabtu minggu ke daerah Maka aku surprise waktu itu Terus kamu mau gitu loh Ada pengalaman gak? Aku maunya gini Itu yang nawarin Aku lupa ya siapa ya Itu sampai datang ke tempat aku Aku syuting TV Tempat aku nyanyi Nah warin ke mama Kan mama manajer gue Ayo dong tante gini Aduh Gue bilang akhirnya si mama terima Tapi ya gitulah Gue bener-bener minder waktu itu Bukan Super minder Kalau nyanyi saya gak mau nanya Film berapa film kamu main? Sebelum itu Yang beneran Itu film pertama atau Film keberapa? Itu film pertama Kedua ya gue gak tau Tapi cuma dua film Oke Sejoli cinta bintang remaja Sama Is ya? Iya sama Herman Felani Tapi Itu film remaja Jadi ringan gitu Jadi gue gak minder Betul-betul Nah ini film minder gue Ini jujur Chris Waktu itu Aku mempersiapkan dirinya berbeda Ya maaf gini Mungkin tadi Christine bilang kan Film remaja Pada waktu itu kan saya masih remaja Iya Tapi kebetulan detik-detik cinta menyentuh Ini bukan cerita remaja Iya Apalagi dia memerlukan Persiapan fisik Saya jadi orang cacat loh Iya iya Gue kan jadi janda Nah artinya kan waktu itu Saya nih kaki dijepit nih Jadi memang dibikin Khusus supaya gak Jalan gak lancar Iya Ngebayangin Saya apa namanya Ngebonceng Christine Ngebonceng naik sepeda Tau gak Waktu itu lu bonceng naik sepeda Udah itu Kita kan jalan Lu nonton Nuntun sepeda Aku di belakang Di samping Di belakang Chris Kenapa lu jadi ikut-ikut Tincang Lu bilang minder lagi gue Aduh malu deh malu nih gue Bener lo jahat Makanya mendukung gitu Bukan gue jujur Wih gue bilang nih Christine Aku gak tau Waktu itu jujur kan Ya lagi itu kan Bahasanya aku kan main Dimana-mana tuh Jadi gak pernah tau Lawan main siapa Lagi itu manajer Gak apa-apa kan Kamu abisnya main Sama ini Oke oke Begitu Christine Sampai jumpa Jaitan Gue bilang gak salah nih Gue bilang gak salah nih Tapi aku surprise ya Aku juga Ya jujur lah Aku mengagumi Termasuk mengagumi Kamu sebagai penyanyi Lagu-lagu kamu tuh Apa ya Jaman-jaman itu ya Ya jaman-jaman yang Sangat luar biasa Pokoknya gue modal nekat aja Waktu itu film itu ya Film lain sih enggak Dan kalau soundtrack nyanyi Aku banyak filmnya Rano Aku nyanyiin Oh gitu ya Indahnya bumiku dan bumimu Tempatmu di sisiku Oh tempatmu di sisiku Amal Lijia Kandau Senyumu adalah tangisku Oh itu soundtracknya kamu ya Iya Aku jadi aku Opening ya Kayak gitar Udah tuh nanti di kebonte Tengahnya Endingnya aku lagi Aku tutup gitu Tapi pasti pertanyaannya Apa Kok gak terus di film Berat-berat Lampunya Lamanya Nyanyi dua jam sejam Udah ada penyanyi pulang Memang karena itu kriterianya Memang artinya apa ya Iya sama juga Aku dulu Aku dulu bisa nyanyi Tapi bukan penyanyi Lalu kamu kan penyanyi Makanya kemarin aku ngobrol Mai iskati is Cerita Waduh lalu bayangin Gue musik ikut festival di Filipin Gue lima hari buang-buang air Ya gue bilang Lo bener sama Christine Panjaitan Kalau Christine Panjaitan Gue memang penyanyi Apa penyanyi panggung Bukan Artinya dia juga sadar Iya kan gue penyanyi Tidak aman Makanya lo bayangin Gue lima hari Gak bisa tidur Karena ngebayang Ikut festival Di Filipin Nyanyi Dengan kondisi yang dia musik Waduh dia bilang Gue ngebayang loh Artinya apa Secara psikologi Aku bisa nyanyi Tapi aku sadar Bukan penyanyi Karena itu aku Tapi kan ada yang bumi juga Apa Nah Buka kacamata bumi Dulu ada yang pertama Yang sangat kusayang Itu juga bumi Pertama kali Nah artinya Tapi memang bahasanya Aku punya pilihan Kalau Iz bilang Emang gue kayaknya Di musik Lo gak pernah teater ya Enggak Oh pernah Premisi Lado Oh sama Pak Remy Iya jadi Jesus Christ Superstar Itu rock opera Aku jadi makin Tapi gak lepas Daripada musik kan Musikal kan Enggak Aku nyanyi disitu Tapi sambil ber-acting Jadi dia kasih tau lah Bagaimana caranya Kalau di teater tuh Ya kalau blocking Kamu jangan ngadep belakang Gitu apa Aku dikit-dikit tau Cuma itu aja Oke Jadi artinya Enggak pernah ikut Sebuah teater Tidak Belajar seni peran Boro-boro Boro-boro ya Oke Memang gak terlalu banyak Cerita aku sama Mbak Christine Di film Satu film Tapi buat aku sangat menyentuh Karena judulnya juga menarik Detik-detik kita menyentuh Saya menjadi orang yang Ya istilahnya lumpuh Ucu banget ya Kemudian Ya menikah dengan Mbak Christine Dia memberikan support Segala macam Sampai saya Menjadi orang yang mandiri Dan luar biasa Waktu itu temannya adalah Tanti Yosefa Iya Lebih sugara Cuma dia Yang memeknya itu Sopo ya Mamanya Dede Yusuf Rahayu Effendi Sama Wede Mokhtar Wede Mokhtar Masih ingat kamu Wah luar biasa Masih pemain-pemain senior Semua itu Gila pemainnya ngeri Bener aku Chris Kamu kan 81 itu Saya tahulah Kamu ini kan Sekolahnya luar biasa Enggak juga Emang S3 Bukan Artinya kok kamu memilih Sastra Cina Kan Ya kan waktu kita syuting Kamu udah kuliah Iya lu kan ngeladakin Iya makanya Waktu itu gue bilang Lu ambil Sastra Cina Enggak salah Lu mau kerja dimana Maaf dulu kan Ya kita gak Enggak melihat bahwa Ekonomi Sekarang Prospeknya luar biasa Nah gue mau tanya Apa dasar lu Apa Apa enggak ada jurusan lain Ada sih Cuma Omku bilang Chris Kamu ambil Sastra Cina Itu untuk Prospek ke depan Bagus Aku ambil Kebetulan lulus Tapi sesudahnya Aku gak pake Karena yaudah Menikah dan lain-lain Bukan yang Yang luar biasa Kamu kan serius Perasaan saya Kalau saya gak salah Serius Aku bawa buku Bukan Kamu Perasaan saya Skripsinya ke Taiwan Pernah Satu bulan Oh Enggak Satu tahun Sampai selesai Enggak Cuma satu bulan Ngapain Summer study Oke Kamu ini bisa bahasa Atau bisa nulis Bahasa dan nulis Bahasa dan nulis dong Tapi lu jangan cek gue sekarang Perlu konsentrasi Perlu gimana ya Kita kalau ngajar Harus nyampe Ke mahasiswa Kalau gak nyampe Buat apa kita jadi pengajar Jadi aku Kayaknya Lebih baik Aku lepasin yang ngajar Karena nyanyi gak pake Latihan Lu termasuk bisa lagu Mandarin Bisa lah Banyak aku bisa Oh Masuk gitu Ada Maaf dulu Kan yang terkenal Bukan terkenal Aku selalu tau dia Kalau nyanyi lagu Siapa Riliang Rini Rini Apa yang Rani 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 ya Itu kan selalu Rani Yang giginya Gingsel Aku suka suara dia Karena kalau lagu-lagu Mandarin Luar biasa Kamu termasuk apa Asal lah Beberapa lagu Wah hebat Ntar kita suruh tes nyanyi Bisa gak Film oke lah Saya gak pernah liat kamu di film Kok nyanyi juga Jarang gitu Bukan jarang Artinya ya Bukan jarang Saya tau kamu pasti Sabtu Minggu Pasti nyanyi lah Tapi Apa memang memilih Lebih menjadi Ibu rumah tangga Bukan Aku off airnya Selalu Tetap rutin Sampai sekarang Tapi Untuk yang Kayak Sekarang kan banyak Talk show Aku banyak Aku tolak-tolakin Jadi artinya Memang kamu milih Milih Karena satu tinggal di bandung Iya Tapi kalau Tapi si abang gak melarang Kamu jadi penyanyi kan Oh dia seneng Daripada dia liatin gue di rumah Bosen Soal si abang Ini dokter beliau nih Beliau nih dokter Dokter kandungan lagi kan Artinya kan Ya mungkin Ya kita tau Mungkin dokter kan sama kayak artis Banyak kerja keluar Dia mau di rumah Mau ngeliat istri Mau ketemu anak-anak Artinya dia gak itu Dia istilahnya No problem No problem ya Suka banget Karena kebetulan dia juga Suka nyanyi Iya Kalau gue lama gak nyanyi Dia nanya Lo kok gak nyanyi-nyanyi sih Di rumah terus Enggak deh Bicara Oke Chris Apa yang kau tau Soal Bang Rinto Aduh Kalau Bang Rinto itu Gimana ya Aku Aku kenal Bang Rinto Tapi kan gak dekat Karena kan kita beda Aku di film Beliau di musik Sekali waktu ya Produserku si Awi Bilang Bang Rano ke rumah Bang Rinto Awi pun nama ya Pun nama Ngapain Minta lagu Rumah Bang Rinto Tapi Bang Rinto itu Orangnya gak bisa itu Kalau bikin lagu Dia mesti ketemu Oh ketemulah aku ngobrol Jadi memang begitu Karakter Bang Rinto Atau dia sudah tau Vokal kamu Pendiam Pendiam sekali Kadang aku diem Dia juga diem loh Jadi kita Ya udah gini aja Diem Pernah aku dikasih lagu Untuk Mama Aku gak suka Aku bilang Aduh Bang Jangan lagu ini Kenapa Soalnya ini bener-bener Kisah gue Gak ada bapak Begitu nyanyi Udah nangis aja kan Begitu rekaman Udah nyanyi Udah nangis dulu Udah itu Tentang bapak yang udah meninggal Jadi jangan sedih Ada gue Tau Bang Rinto bilang Apa Kamu kira kamu aja Yang gak punya bapak Aku juga udah gak punya bapak Hah Masih Ya itu lah Aku anggap Ya itu Memang pantas Kalau beliau itu maestro Maestro music Sangat maestro Walaupun pada waktu itu Oke lah Sekarang orang bilang Itu adalah media cengeng Tapi gak semudah itu loh Artinya Aku bilang lagu tuh gak cengeng ya Makanya aku bilang Pendekatan Rinto tuh beda Ya maaf Bukan berarti yang lain Tidak ya Kalau yang lain kan Bang Nade lagu baru Aku gak kenal penciptanya Kita nyanyi Tapi kalau Rinto gak seperti itu Kita ketemu Kita ngobrol Ya makanya itulah Waktu itu sempat ngobrol Jadilah lagu itu Itu juga sempat aku terkedut Dengan syair Kenapa sih cinta bukan dusta Bergelu tudang di dalam laut Menang 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 Lupa Lupa Seperti itulah Artinya Waktu itu aku ada masalah Dengan rumah tanggal Divorce Kemudian dia bisa bikinin lagu Kaget aku kan Kok Bang Rinto bisa bikin cair Seperti ini Sementara kita gak ngobrol Soal itu kan Itu aku anggap Rinto tuh Apa ya Pendalaman itu Luar biasa Kalau kayak gue Katakan sejujurnya Sebenarnya bukan buat gue Ran Jadi itu dikasih sama Satu penyanyi Aku gak sebut namanya Katakanlah Katakan sejujurnya Itu untuk satu orang Lalu itu orang cerita Udah lama nih Udah berapa tahun yang lalu Mbak itu kan sebenarnya Lagu aku yang nyanyi Mula-mula Tapi kemudian Zaman dulu Lagu tuh dibawa ke Para produser Rumpul Didengerin Gimana nih anak Cocok gak bawainnya Katanya gak cocok Tuh lagu sama dia Coba kasih Christine Artinya itu sempat dinyanyiin Sempat dinyanyiin Udah dikasih Apa contohnya Gitu sample Coba lu dengerin Gak cocok Christine katanya Dikasih ke gue Puji Tuhan Chris sorry Lu di belajar vokal gak sih Gak dari mama aja Gak les khusus Oke Terakhir rekaman tahun berapa Terakhir aku rekaman Tahun berapa ya 5 tahun yang lalu Artinya sekarang dengan Ya boleh dibilangkan Musik kan agak down ya Iya Dulu film sempat down Hancur lebur Karena pengajakan Gak ada bioskop Gak ada bioskop Film hancur Karena ya maaf Bajak CD lah Segala macem Kadang-kadang film belum di bioskop Udah ada di blok M Musik masih survive Tapi belakang berganti nih Film agak naik Parahnya waktu gue bikin album 5 tahun yang lalu Kalau gak salah Jokowi naik kan Eh pas ditutup itu semua di setara Jadi gue gak bisa jual Itu udah diproduksi Nah artinya Itu yang sekarang dihadapi kendala Udah ya Pemusik semua kan Makanya sekarang ya Ini kendala juga kan Istilahnya Mana pernah lagi kita lihat album Mungkin cuma single Satu lagu Ya single-single aja Lebih banyak mereka Ya tetap harus 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 ber Apa ya Berkreatif Cuman kan Gak mungkin kita bikin 6-7 lagu Paling bikin satu lagu Dua lagu Kemudian pasti larinya ke Youtube Karena hanya buat Kalau show itu Hanya off air aja Tidak bisa mengharapkan Artinya kamu punya dampak Gak dengan situasi ini Dampak enggak Enggak ya Ya karena kamu punya suami Yang punya penghasilan Tapi arti gini loh Bagi seorang penyanyi Yang bukan kamu tidak profesional Tapi memang hidup dari sini Ini berdampak Menurut kamu Situasi Sebelum pandemi loh Sekarang pandemi Lebih parah lagi Arti kan gini Dulu film hancur Karena pembajakan Musik masih oke Tapi belakangan musik pun habis Karena Istilahnya apa tuh M3 M3 namanya Kan bisa Ah ngapain beli itu Tinggal di Itu aja di komputer Tapi bagi aku sih Gak masalah ya Gak ada album-album lagi Karena off air kita Masih tetap jalan Oke Aku terakhir Maret Aku sih ngani loh Ke Sydney Oh iya Iya acara Apa itu Alah orang-orang Indonesia Bikin acara Itu besar datang dari Kanbera Kita nyanyi Kamera pulang ya Udah pada begini semua Masker Aku udah deg-degan Takut dari bandara Gak boleh keluar Bandara Indonesia Jadi waktu Ke Australia Udah kenapa Ada pandemi Udah Kok bisa lolos Berarti masih awal-awal Maret dong Tanggal 9 aku nyanyi Jadi tanggal 4 aku berangkat 9 apa Maret Oh iya Berarti belum terlalu heboh Seperti sekarang Iya tapi anak gue udah ribut Mama jangan lepas masker Mama ini ini itu Aduh capek deh gue Tadinya salaman sama panitia Lama-lama gak boleh salaman Begini aja Pakai cipika-cipiki kan Enggak lagi Gak lagi Bilang Sama Nur Asni Waktu itu temen Oh sama Mbak Nur Gak usah pake cipika-cipiki Lagi jangan pandai Ini seru banget Oh jadi masih Sebelum pandemi Sempat keluar lah ya Sempat Tapi jujur Belakang begitu pandemi Udah terkunci kita semuanya Udah terkunci Jujur film Saya tadinya mau Oktober Mau start Cuman karena pandemi ini Ya sebagian pemain saya Ya saya juga udah umur-umur Bikin film apa? Mau bikin sidur lagi Tapi mini seri Cuman memang Ya artinya Belum buat Belum apa Mau bikin aja Tapi mini seri Enggak ke film lagi Cuman karena ini Cilta panjang Ya pemain-pemain saya kan Udah pada senior Sama saya nih Mau di Kemudian li Bang jangan sekarang deh bang Terpaksa kita undur Mudah-mudahan di Januari atau Februari Saya bikin Karena Mudah-mudahan Mudah-mudahan kita nunggu pandemi ini Mudah-mudahan pandemi selesaikan Tadi aku mau nanya serius soal Saya wajah kamu pernah ngajar Berarti ngajar juga sastra Cina Iya lah bahasa Cina Bahasa Cina Bukan sastra Cina Kalau sastra udah sama sejarah Apa segala Tapi aku cuma ambil bahasanya Kalau sejarahnya bagian dosen lain Berapa lama ngajar Ngajar di kampus atau ngajar Di UNPAD Di UNPAD bagian hubungan internasional Kamu ngajar di UNPAD? Iya mereka perlu Untuk jadi atas Apa namanya Konsulat gitu ya Perlu kan Jadi Ngajar di situ Ya 2-3 tahun Habis itu pindah ke UNPAD Eh ke Maranatha Universitas Maranatha Ambil bahasanya 3 tahun 4 tahun Keluar lagi Nggak sanggup waktu Nggak sanggup karena waktu Waktunya Oh bentuknya dengan jadwal nyanyi Iya Kalau kuliah kan Senin sampai Kemis Nyanyi kan Jumat Sabtu Minggu Belum tentu Oh jadi belum tentu Ya kalau 2-3 tahun Berarti kan kamu suka Suka kamu ngajar Suka banget Aku suka Apalagi kalau Yang gue ajarin tuh Nyampe Itu aku bahagia banget Bahasa Cina itu Bisa nggak di private Sama seperti kita Kursus bahasa Inggris Bisa sekali Bisa ya Tapi hanya ngomong Nulis susah dong Ya kalau nulis Dia pasti nggak ada disiplin ya Ini kan banyak nih ya Mahasiswa-mahasiswa yang kuliah Tapi nggak lama Biasa setahun Dua tahun Conversation dia bisa lah Nulis Gue sampai nangis-nangis Belajar hurufnya Susah Ya Tuhan Susah banget ini Susah Bahasa Cina Apa huruf Cina itu Jadi nggak ada ABC Nggak ada Jadi kalau rumah gitu Ada lambangnya Cia gitu Ren orang gitu Itu adalah orang Udah gitu Nanti disambung orang sakit Jadi kemana Gue asyik nih Gue demen deh Tunggu-tunggu Lo bahasa Cina Bahasa Cina apa nih Mandarin dong Nasional Oh Bahasa Mandarin itu nasional Iya Kalau ada Ada Oh itu bukan Itu udah slang Apa namanya Udah dialek daerah-daerah Oh kalau kita Betawi Misalnya Jawa Bisa Jawa, Sunda Oh Mandarin itu adalah nasional Nasional Hoki antar daerah Hoki Oke 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 Tapi hampir semua orang disana Bisa Mandarin Gimana Orang Cina Kalau kita ke daerah Kayak kampung Belum tentu mereka bisa Bahasa Hokiannya yang dia bisa Betul Makanya ya Dulu waktu Bahasa Waktu aku masih ngejabat Jadi pejabat kan Pernah berkunjung Ke Beijing Ke sana Ternyata gak semua orang disana Bisa bahasa Mandarin Aku jawab Gue bilang gimana Iya bang Disini kayak Apa sih Apa sih yang Daerah masak yang enak Nasi Oh Apa sih Bukannya Kalau kita Nasi goreng Ada satu daerah Masakan Mandarin Hocuan Hocuan Secuan Secuan Itu beda lagi Secuan pedes Bah itu Bahasanya beda lagi Katanya Iya beda Sama Kuangco Sama apa Beda Tapi lo enjoy Waktu ngajar ya Cuman Suka Karena waktu Saja Karena waktu Gak sempet Gue mau bertanggung jawab Sama murid gue Mahasiswa gue Jadi Lebih baik aku lepaskan Mereka juga sedih Soalnya kalau ngajar Tahu gak Gue bawa ke rumah gue Kan ada Di Bandung tuh Rumah gue yang kosong Gitu loh Gue bawa ke situ Ntar gue kasih makanan Murid-murid gue Pokoknya enak deh Sama gue Dosennya Jadi demen mereka Jangan lose Jangan berhenti dong Lose Chris lo ada hubungan apa Sama Bang Bemi Panjaitan Apa saudara kah Satu marga kah Karena marga Dan Bapakku Waktu kawin Dikawinin sama Bapak mereka Jadi deket banget Di Palembang Ayah Christine Sama mama Menikah Mereka walihin gitu loh Ada lah pokoknya Mereka di situ Tapi enggak ada istilah saudara kah Enggak Tapi satu marga ya Enggak soalnya kan Ya kita tahulah Bang Benny Keluarga tuh kan Pemusik semua kan Aku berpikir Oh Christine Panjaitan Ini adeknya Dulu aku berpikir Pertama kali Adeknya Bang Benny Bang Doan gitu kan Enggak Oh enggak ada Kenal lah Siapa lagi Ya duluan Bang Benny kan Ya jaman-jaman Kita di Purnama Dulu kan Suka-suka ketemu Bang Siapa Doan Si Do Si Do Kacamata tuh Takulah Dulu kan rumahnya juga Di Kebayoran Enggak jauh dari SMA Antua Antua situ DRI Aduh Ya kalau dilihat Sejarah panjang kita ini Berapa tahun kau sudah Di dunia 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 senila Udah ada 50 dong Kan 10 tahun Udah mulai nyanyi 50 Oh udah di tahun 70 Udah nyanyi Iya dong Eh Iya Yalah aku di film tahun 70 Mulai Oh tujuh Udah mulai nyanyi Sorry Artinya sempat jadi bintang cili Seperti cicak Iya Oh enggak Enggak Tetap nyanyinya Udah lagu orang dewasa Tapi di TVRI Judulnya Biduan Cili Tapi lagunya Udah lagu-lagu orang gede Kok angkatan siapa Kalau penyanyi cili Aku Aku Zaman-zaman kecil itu Iis Iis Belum mau Belum nongol Masih di Cirebon Lo mungkin enggak tahu Magdalena Christy Enggak tahu ya Ico Yolanda Kakaknya Ico Tau Ico Tau Terus Evan Nurdin Itu ketemunya di festival Anak-anak di Taman Ria Monas Evan Nurdin Hetikus Endang juga ikut Waktu itu festival Nanin Sudiar Ah Mananin Satu saat aku mesti ketemu dia Itu juga unik Itu juga unik Itu Nanin Sudiar Waktu main film Aku zaman kecil Banyak Cuma sekarang Nyari dia kemana Entah kita cari Tapi Nanin lebih tua Sedikit Tapi waktu itu Memang sudah ada Penyanyi Cili Seperti misalnya Evan Nurdin Tau Dia enggak tahu lagi Enggak tahu lah Jujur Kalau penyanyi kan Enggak terlalu banyak Yang saya tahu lah Ya namanya kita orang-orang layar panggung Oh jadi enggak sih 50 tahun juga kamu di dunia ini ya 50 tahun Dari 10 tahun Itu dibawa mama ke Pan Bers Oh Ada pikir Masa nih Panjaitan Enggak dibawa ke Panjaitan juga Maksudnya dibawa mama ke apa Nyanyi Kan Pan Bers lagi Oh lah Makanya itu tadi saya tanya Apa hubungannya Kau dengan Bang Benny Panjaitan itu Iya kan mama kenal sama mereka dari dulu Jadi dibawa aku sebagai putrinya Yang bisa nyanyi Ke Pan Bers Jadi aku dibawa-bawa nyanyi Taman Ria Oh Jakarta Fan Oke kalau Pan Bers nyanyi Sebelum kamu ikut nyanyi gitu maksudnya Iya Oke Jadi senang mereka punya adek Yang Panjaitan juga bisa nyanyi Gitu Oke Gitu Kamu termasuk penyanyi festival kan Enggak Enggak loh Aku paling menghindari festival Kayaknya kamu pernah ikut itu Pernah dipaksa sama om Chris Patikawa Dipaksa Iya Jenga judulnya Dimana waktu itu Di Balai Balai Eh apa apa Convention Convention hall Lomba Lomba cita lagu remaja pernah Satu lagu Yoki itu yang Di luar gak pernah Kamu kayaknya pernah nyanyi di luar Aku bukan mental begitu Enggak Enggak berani Kalau penyanyi kamu ini suaranya begitu Ngomong udah enak Terima kasih Ada temenku penyanyi-penyanyi Intronya kadang-kadang sama Iya namanya Iya namanya penyanyi rek rekamannya Begitu Gue kadang-kadang seairnya terbalik-balik Kalau seair itu besar Oke jadi artinya kamu Bukan belum pernah Tidak pernah ikut festival Internasional di luar Seperti yang kemarin istri Dia terpaksa ikut lagu itu Karena yang sangat kusah Apa namanya Jangan sakitnya hatinya kan meledak Jadi waktu itu ada Top song Asia gitu lah Enggak pernah ya Enggak pernah Seperti misalnya Apa hetikus endang Enggak Kalau non-kompetitif sering banget Ke Jepang lah Ke Filipin Ke Kemana lagi ya Ke Banyak-banyak Sama itu Om Kris Kadang sama Om Kris Kadang ya dikirim sama TVRI gitu Dulu masih asli ya Sama Bang Rinto Sekali Dibawa ke Jepang Dari sekian banyak lagu Bang Rinto Terakhir Apa yang Mana yang paling kamu ini Sudah aku bilang Karena dia Cep Naik turun Naik turun Apa ini Cocok dengan vokal Atau Itu kan juga termasuk booming Ya jangan lagi Jangan lagi Jangan sayang Kau nyanyikan lagi Sinfoni yang menyayang Kamu Itu lagu-lagu begitu jaman dulu Oke lah orang sekarang Cuman jaman dulu bikin cair gitu Enggak setiap orang Bisa Gak bisa Gak bisa Aduh Rinto bukan karena gue di Rinto ya Tapi emang Bang Rinto itu The best Betul Ya oke Ada Pancel Aku dicoba sama Pancel Gak kena Pancel Ada termasuk ya Bang Deddy Nores Artinya memang Bukan gak bagus Tapi memang apa ya Feel gitu loh Saya jujur begitu ketemu Bang Rinto Ya itu kamu bilang Orang yang pendiem Susah saya kanmu cerita Ya begitu Aku dateng ke Bango Jalan Bango kan Ngobrol Gimana Mas Rano Karno Aduh gue pusing Kalau ada Mas Rano Karno Enggak apa gitu loh Enggak Rang gimana Enggak gitu Aku bilang Bang Rinto itu Termasuk Termasuk Batak Sopan Sangat Ngomong itu bertutur gitu loh Mbak Lili istrinya bilang Aku gak pernah berantem selama ini Sampai meninggal Coba gila enggak Sementara gue Laki gue sering banget Gitu berantem Oke Mbak Kris Terima kasih banyak nih Aku ingin Ingin sekali ya Bukan apalah Ya barangkali gini Mungkin Kita sadar Musik Atau kesenian kita ini Berbeda pada framing itu Tapi kan juga Kita sebagai senior nih Mungkin Mbak Kris Ada yang mau disampaikan sama Ya anak-anak junior ini Tentang Dunia musik sekarang Artinya Sebetulnya Kalau untuk Lebih sukses Bisa lebih Hebat sekarang Daripada jaman dulu kan Waduh gimana ya Anak sekarang Udah punya ciri sendiri sih Mereka juga Kayak anak gue Nggak mau denger Ngeri nomongan gue Tapi ya Kalau aku denger Sekarang emang Beda banget Sama dulu ya Syairnya tuh Terus terang Jadikan aku Istri kedua Atau gimana gitu ya Kalau dulu kan halus Dengan kembang lah Dengan Binatang Hujan Jadi ya Emang udah Trendnya sekarang Teruskan aja Cuma ya Cuma ya Kalau bisa ya Lebih Lebih apa ya Lebih kreatif lagi Syair-syairnya Karena sekarang Untuk istilah Men-share itu kan Jauh lebih gampang Ada Youtube Lebih mudah lah Untuk Artinya sekarang Banyak orang bikin cover lagu Dia nyanyi Bisa jadi sukses Segala macam Kayak jaman dulu Kita kan Buset Masih jaman Safari kan Jaman TVRI Ingat gak lo Edisut Edisut Jadi kita kalau Mau tampil Safari Subuh Kita udah mesti Nongkrongin rumah Om Edisut Kalau gak Gak kebagian Yang beneran Kita pernah Gue pernah nunggu Di rumah Om Edisut Duduk di tong sampah Nunggu Om Edisut Belum bangun Mau tampil di Safari Gak artinya Begitulah sulitnya Kalau sekarang Begitu maaf Begitu media TV banyak Banyak lah Nah sekarang kan Bisa worldwide Kan makanya Hasil anak-anak Juga luar biasa Sukses mereka Secara Ya secara Performance Juga Penampilan Bahkan anak-anak Indonesia sekarang Banyak juga yang sukses Di luar loh Iya Penyanyi Menjadi Menjadi Anak-anak kreatif Di luar negeri Oke Mbak Christine Panjaitan Sekali lagi Saya terima kasih Ini 40 tahun Sahabat Sirano Saya gak ketemu Dengan Mbak Chris Walaupun dulu Pernah ketemu Tapi artinya Setelah saya main Film Pernah ngawin Betul Pernah jadi janda Karena mati Pertama waktu saya 91 main berdua Judulnya Detik-detik Cinta Menyentuh Setelah itu Boleh dikatakan Gak pernah ketemu lagi Karena Mbak Chris Memang lebih banyak Memilih dunia musik Daripada dunia film Ya Rano juga sibuk Saya juga lebih Di film Jadi memang Gak pernah ketemu Tapi ya ketemu Saling 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 Apa ya Senang Senang Menyemangati Karir kita masing-masing Makanya aku lagi diminta Amar Rano Oh langsung aku mau Sementara beliau tinggalnya Di Bandung Sekarang datang ke Jakarta Untuk apa Untuk ketemu semua Sahabat Sirano Oke Jadi teman-teman Jangan lupa Subscribe Comment Share Dan like Sampai ketemu Tamu yang berlanjutnya Bye